Imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi bakal ngelakonan deportasi pikir warga negara asing asal Cina 2an balukar ngerempak dokumen keimigrasian. Etak-etak deportasi di seorang Satu Tas Dinas Imigrasi Nyerek WNA asal Cina 7an anu digawe di proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Pangaben, Kabupaten Sukabumi. Satu Tas ngeliwatan pemeriksaan kupetugas imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi, 7 orang warga negara asing atawa WNA anu digawe salaku tenaga ahli di proyek PLTMH, 5an diantarana seharita dilepaskan lantaran teka panggih ngarempak administrasi turta boga surat izin tinggal sementara ti imigrasi. Sanajan kitu, pahusahaan anu jadi tempat digarawe eta TKA, samemehna tekungsi laporan ke imigrasi Sukabumi. Sajaroning kitu, TKA sejenadua anmah ngarempak dokumen keimigrasian, lantaran nyalah gunakan pisah atau izin tinggal, kukituna bakal dideportasikan negara asalnya. Kepala Imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi, Nurudin Nandesgen, ketak deportasi anu dilakonan kupihakna gesluyu kana aturan anuaya jengduanana gesopat belaspoe ayadi Sukabumi. Kiwari duanana masih ditahan di rohang detensi imigrasi piken dideportasi. Kami masih ada beberapa keterangan yang perlu ditampil, kemudian kami satu padukan lagi dengan keterangan-keterangan yang lain, kita belum bisa menentukan waktunya, karena kita punya waktu lumayan panjang 30 hari. Bisa kita naikkan juga ke Projo, bisa. Apakah sudah ada komunikasi dengan negaranya? Terakhir kami sudah berkirim surat terhadap kemurahan orang ini ke kerutan. Salilah periode bulan Januari-Tepika Maret 2018, Imigrasi kelas 2 Sukabumi gesenga deportasi WNA, Anunga Rempak Dokumen Keimigrasian 8 Orang Kan Negara Asalna. Budi Setiawan, Bandung TV